Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi sahabat petani, penggemar, dan pemerhati tanaman jeruk Kembali bersama saya, mari kita saling berbagi Berbagi apapun yang penting bermanfaat Di video-video sebelumnya saya sudah mengulas tentang Cara menyusun leot kebun jeruk istara Pembentukan pohon pendek dan pemangkasan tanaman jeruk muda Untuk melanjutkan video-video tersebut, kali ini saya akan mengulas tentang Cara memangkas pohon jeruk muda supaya lebih cepat atau tidak terlambat berbuah Sebelum video berlanjut, saya ingatkan Bagi yang belum subscribe, silakan untuk melakukan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa menekan tombol like Serta bagikan video ini supaya lebih bermanfaat Terima kasih Menurut saya, semakin cepat pohon jeruk itu berbuah Tentu lebih menguntungkan Karena kemungkinan muda yang sudah kita gunakan itu akan lebih cepat kembali Untuk membuahkan pohon jeruk sebetulnya yang menjadi pertimbangan utamanya bukanlah umur tanaman Melainkan kondisi fisiknya Jadi meskipun tanaman umurnya masih muda Tetapi kalau pohonnya sudah cukup besar Misalnya tinggi pohon dan lebar kanopinya Sudah mencapai sekitar 1,25 meter Percabangannya kuat dan tanaman sehat Maka kondisi pohon tersebut sudah layak untuk belajar berbuah Sebaliknya jika pohonnya sudah besar tetapi belum berbuah Mungkin ada masalah dengan cara perawatannya Yang bisa jadi itu disebabkan oleh kesalahan dalam memangkas Bagaimana caranya pemangkasan bisa mengganggu pembungaan tanaman muda Ini penjelasannya Standar produksi bibit jeruk itu dihasilkan melalui proses okulasi pada batang bawah Menggunakan mata tempel varitas tertentu Mata tempel yang digunakan untuk menghasilkan bibit unggul Diambil dari benih sumber yang ditanam di dalam rumah kasa Asal mula pohon induk dan benih sumber tersebut adalah Pohon dewasa yang sudah diseleksi dan memiliki keunggulan tertentu Sehingga bibit yang dihasilkan Juga membawa sifat-sifat dewasa seperti pohon induknya Karena itu meskipun tanaman masih muda Bisa menghasilkan bunga maupun buah Masalahnya adalah Apakah kita dan pekerja pemangkas tahu bahwa yang kita pangkas Benar-benar merupakan tunas vegetatif Saya yakin masih sering terjadi bahwa cabang atau tunas generatif Yang seharusnya menghasilkan bunga Atau situs sinensis Dan tidak perlu penyangga Karena cabangnya sudah cukup kuat Dan yang ketiga ini adalah Jeruk keprok atau situs reticulata Varitas RGL yang ditanam di kerinci Sebagian besar buahnya ternyata juga terletak di kanopi bagian bawah Kalau kita perhatikan lebih dekat Ternyata cabang dan rantingnya berbentuk bulat Ruasnya pendek dan cabangnya lebih kecil Nah sebelum memangkas jangan lupa Ciri-ciri dari cabang generatif antara lain Bentuknya bulat Ruasnya lebih pendek Ukurannya lebih kecil Arah cabangnya lebih mendatar Dan kebanyakan tumbuh di kanopi bagian bawah Dari pengalaman selama berkunjung ke kebun-kebun jeruk Saya menemukan ada beberapa kebun Yang pemangkasannya tanpa disadari Justru bisa menyebabkan pohon muda gagal berbunga Atau paling tidak produksinya pasti akan menurun Antara lain yaitu satu Cabang dipangkas terlalu banyak Termasuk tunas-tunas generatif di kanopi bagian bawah Juga dipangkas Nah Pemangkasan berlebihan pada tanaman jeruk muda Justru merangsang tumbuhnya tunas-tunas vegetatif baru Yang banyak menggunakan karbohidrat untuk mendukung pertumbuhannya Hilangnya tunas-tunas generatif di kanopi bagian bawah Dan tumbuhnya tunas-tunas vegetatif baru Tentu dapat menunda pembungaan Dan untuk menghasilkan bunga baru Kita harus menunggu hingga terbentuk tunas-tunas generatif yang matang Kedua yaitu terlambat menghilangkan atau memangkas ujung cabang vegetatif yang dominan Yang pertumbuhannya ke atas Cabang-cabang ini ragus menggunakan karbohidrat hasil fotosintesa Jika dibiarkan atau terlambat dikendalikan pertumbuhannya Maka pohon akan menjadi malas untuk berbunga Supaya tahu bagaimana yang dipangkas Kita harus tahu apa alasannya memangkas Ada beberapa alasan pemangkasan pada jeruk yang sedang memasuki belajar berbuah Yang pertama yaitu untuk membentuk struktur percabangan yang kuat Dan seimbang Seperti yang pernah saya ulas pada video sebelumnya Yang kedua Untuk melatih supaya tanaman berbuah Sekaligus menjaga keseimbangan pertumbuhan generatif dan vegetatifnya Yang ketiga Mengurangi cabang vegetatif dan meningkatkan jumlah cabang generatif Yang keempat Mengatur ukuran pohon agar pertumbuhan ke atas tidak terlalu tinggi Dan seimbang dengan pertumbuhan ke samping Dan yang kelima adalah untuk menjaga kesehatan tanaman Berdasarkan berbagai alasan tersebut Maka pemangkasan pada jeruk supaya cepat berbuah Yang pertama harus diutamakan untuk menghilangkan atau memotong ujung cabang vegetatif yang tumbuh dominan Cabang-cabang tersebut dihilangkan dari pangkal jika mengganggu struktur percabangan Tetapi cukup dipotong bagian ujungnya jika cabang tersebut dibutuhkan untuk menyempurnakan kanopi dan tidak mengganggu struktur percabangan Pemangkasan ujung cabang vegetatif akan menghentikan geminasi pertumbuhan keatasnya Dan menghasilkan tunas-tunas baru yang akan membentuk percabangan kanopi lebih lebar Kedua yaitu menyeleksi cabang-cabang utama Dengan memprioritaskan pilihan pada cabang-cabang yang arah pertumbuhannya lebih mendatar Dan penyebarannya seimbang Seperti konsep velg roda bintang Selain itu tentu juga harus dihilangkan beberapa cabang yang tidak sesuai Antara lain cabang yang bersilangan Cabang yang tumbuh sejajar Cabang yang pertumbuhannya mengarah ke dalam Cabang yang tumbuh ke bawah Cabang yang berdempetan atau bergrombol Tunas air yang tumbuh di dalam kanopi Tunas yang tumbuh di bagian bawah Dan cabang atau ranting yang sakit atau kering Seperti pernah saya ulas pada video sebelumnya Di akhir video ini saya ingatkan kembali Supaya jeruk cepat berbunga Hindari memangkas cabang generatif di kanopi bagian bawah Dan jangan memangkas berlebihan Sebaiknya hanya sekitar 15% dari total kanopi Apabila video ini belum jelas atau ada pertanyaan Silahkan mengupload foto pohon jeruk di facebook Atau dikirim melalui WA Saya akan mengulas foto-foto atau pertanyaan tersebut Dalam video berikutnya Semoga video ini bermanfaat Dan saya berdoa Semoga keluarga selalu sehat Tetap bersemangat dan salam sukses Terima kasih telah menonton!